Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengandalkan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join dulu ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu hanya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya. Serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Untuk kondisi ISG, hari ini kan closing 7.053 dengan persentase plus 0,59%. Dan memang dia break, tapi kalau saya lihat ini belum valid. Tunggu saja, kalau memang ISG sudah break, setidaknya menembus 7.100 untuk confirm. Kalau closing ISG sudah 7.100, ya nanti naik lagi. Tapi kalau dia gerakannya masih ranging-ranging di sana saja, ini ada kekhawatiran yang di mana ISG berpotensi untuk terjadinya koreksi dulu. Sementara maksimum di 6.850 ini max kalau saya bilang. Max 6.850. Tapi kita lihat saja, dan juga kalau saya lihat juga banyak emittan LG 45 juga sudah mulai di area resisnya dan menuju koreksi. Jadi kita lihat dulu untuk ISG, tapi syaratan dan persen ini masih bulis. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa emittan. Pertama ada emittan P1. Untuk P1, ya masih ranging-ranging saja ya. Ini kan closing di 4.92. Ini kalau saya lihat kemungkinan ya ada pelemahan harga ya. Tapi ya, we'll see. Oke. Oke, ini ada pelemahan harga. Dan ya ini juga sempat reject di trend lainnya. Kalau saya lihat, kalau memang nanti seumpamanya ya. Seumpamanya P1 close-nya di bawah 4.90. Ini ada potensi untuk turun lagi ke 4.84. Itu ada potensi cukup besar untuk turun ke area sana. Tapi kalau memang 4.84 masih bisa di-break, ya turun lagi ke 4.68. Jadi step-by-step untuk P1. Tapi untuk P1, area beli kita sih masih di 4.28 ya. Jadi masih jauh. Nunggu lagi dari weekly chart, ya nanti akan saya buka lagi. Tapi untuk P1 ini masih mengarahnya turun ya. Mengarahnya turun. Di sini kan sempat sideways-sideways. Tapi ya overall ini arahnya turun. Oke. Untuk sektor property ya bisa dilihat dulu. Kalau mau main di pullback-pullback ya bisa dibeli di support-nya. Dan next, di sini ada saham NRG. NRG closing hari ini ditutup di harga 1.62 dengan persentase min 3%. Sementara waktu untuk NRG ini stok gastiknya masih mengarah ke bawah ya. Stok gastiknya masih mengarah ke bawah. Kalau memang dia reject terus di 1.69 hingga 1.76 ya ada potensi untuk lanjut koreksi lagi di area 1.52. Sudah saya katakan di awal bahwa kemarin seharusnya bisa taking profit di NRG. Sempat naik di area resisnya ini. Kalau belum TP ya ketinggalan info berarti. Ini koreksi dan saya lihat ya sudah swing high valid ya kalau saya bilang. Tapi kita lihat saja kalau dia masih bisa ketahan di 1.52 ya bagus. Kita lanjut di sini ada saham ITMG. Untuk ITMG hari ini kan koreksi lagi ya. Ingat bentar lagi ada dividend cukup jumbo. Tuh wow jumbo ya. Jumbo. Untuk ITMG ya ini sudah swing high valid ya. Ini sudah valid swing high nya. Dan berpotensi untuk lanjut turun lagi ke area support kurang lebih di harga Rp. 26.975 atau Rp. 27.000. Untuk area resisnya Rp. 30.200 masih belum bisa kecapai ya. Jadi untuk ITMG demikian. Sementara juga stok gastik dead cross kalau saya lihat. Kita next di sini ada saham APA. Untuk APA ya closing hari ini ditutup di area ke Rp. 280 dengan persentase min 4,76%. Sementara juga APA resiportnya di Rp. 264 ini juga sudah break area resiportnya di Rp. 494 atau Rp. 490. Dan ya memang ini koreksi cukup dalam 4%. Kalau saya lihat targetnya di Rp. 264 ini juga sempat retest ya. Jadi Rp. 264, Rp. 262 di area sana support dari APA untuk resisnya tetap di Rp. 304. Saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut. Di sini ada saham Antam. Untuk Antam hari ini ya terkoreksi minus 0,79%. Meskipun terkoreksi tajam ini tapi ya stok gastiknya lebih tajam daripada harganya. Ya kita lihat saja kalau memang dia bisa retest di Rp. 2440 dengan momentum yang bagus ya ada potensi untuk lanjut naik lagi lebih tinggi. Ini kan masih ada gap juga di atas ini seharusnya bisa ditutupi terlebih dahulu. Ya kalau yang mau tunggu sih nanti bisa di sekitar Rp. 2.300 hingga Rp. 2.400an bisa entry lah untuk Antam. Tapi ya dipasang sendiri untuk stop loss dan taking profitnya ini tetap disclaimer on ya untuk Antam. Sementara masih bisa koreksi dulu. Kita lanjut. Di sini ada saham Adru. Adru hari ini terkoreksi di harga Rp. 2680 dengan persentase min 3,25%. Memang secara stok gastik ini ya cukup tajam untuk penurunan garisnya. Dan gerakan turun dari stok gastik ini cukup tajam ya. Untuk Adru supportnya di Rp. 2650 hingga Rp. 2.900 ini area support atau area demandnya yang dimana closing Adru masih bisa bertahan di atas Rp. 2650. Tapi ingat kalau memang seumpamanya Adru malah break Rp. 2650 ini ada potensi untuk turun lagi ke titik psikologis Rp. 2.500. Mungkin segitu dulu prospektus dari Adru ya. Kita perhatikan saja apakah dia break Rp. 2650 atau masih bisa menguat. Kita lanjut. Di sini ada saham Doit. Untuk Doit, closing hari ini ditutup Rp. 402 dengan persentase plus 0,5%. Wow, ini Doit ini tadi juga sudah sempat turun di harga Rp. 382an. Tapi closingnya menguat kembali. Apakah ini candle reversal? Kita lihat saja. Seharusnya masih bisa menguat untuk Doit ini ya. Masih bisa menguat. Targetnya di Rp. 4.1.2 ini masih possible banget untuk kesentuh. Supportnya tetap di Rp. 382an. Ini sempat retest di Rp. 382an. Sudah saya buatkan support dan hari ini retest perfectly. Kalau sudah beli seharusnya sudah cuan. Kalau mengikuti analisa saya ya. Apalagi kalau sudah bergabung di grup premium. Oke, jadi untuk Doit, demikian dahulu. Kita lanjut di sini ada saham trim. Untuk trim, ini sudah break area support kuatnya ya di harga Rp. 388an. Ini finally sudah berhasil di-break. Dan kalau memang dia masih bisa menguat ya oke lah. Kalau dia masih bisa menguat berarti ya Rp. 310an bisa dijadikan area support selanjutnya. Dan ini mungkin terakhir ya, support terakhir. Saya rasa ini support terakhir atau sekalian saja di titik psikologis Rp. 300an. Ini ada potensi untuk turun lagi ke demand area Rp. 270an atau Rp. 282an. Tapi kalau dia masih bisa menguat dan reject, ya naik lagi ke Rp. 340an. Kalau saya lihat di sini stok hasinya masih ada gerakan menguat ya. Seperti itu. Ini ada potensi untuk naik sih. Untuk trim ya. Targetnya kurang lebih di harga Rp. 320an itu masih possible. Lanjut di sini ada saham era. Untuk era closing harinya di Rp. 585an dengan persentase 0,0%. Ini enggak lama seharusnya bisa koreksi ya. Ini kalau saya lihat enggak lama bisa jadi koreksi. Justru kalau teman-teman yang belum beli seharusnya bisa mengharapkan koreksi. Tapi kalau sudah beli ya bisa taking profit. Untuk era ya kita tunggu saja di harga Rp. 500an. Memang sedikit jauh. Sedikit jauh untuk era. Tapi ya support terdekatnya di Rp. 550 hingga Rp. 560an. Rasio Fibonacci 0,6 hingga 0,3. Dan untuk resistannya ya bisa lah di harga Rp. 600an itu titik psikologis juga. Bisa dijadikan era resi. Sementara untuk era ya ini stok hasilnya momentunya masih mengarah turun ya. Tapi kita enggak tahu market kondisinya bagaimana. Kita lanjut di sini ada saham Indy. Untuk Indy tadi saya juga sempat entry ya di harga Rp. 2160an. Jadi saya sempat entry faktor utamanya bahwa ini kan sempat terjadinya sideways. Consolidate di sini. Ini sempat jadinya sideways. Saya tepat tadi beli di Rp. 2160an. Kurang lebih satu titik dari harga paling bawah. Dan ya memang rencananya ya. Rencananya untuk Indy ini besok saya akan jual di Rp. 2.220an. Ya ini saya rencananya order jual di sini. Ini ada kemungkinan besok Indy naiklah di Rp. 220an. Ini masih possible lah ya. Buat naik sebentar. Tapi ya kita lihat saja untuk kondisi Indy. Karena stokastiknya pun juga masih mengarah turun. Seperti itu. Untuk Indy, kalau saya lihat secara garis trend. Semoga saja besok bisa menguat ya untuk Indy. Kita lanjut di sini ada saham BGTM. Untuk BGTM, closing di Rp. 785. Ini masih BGTM ini masih mengarah naik ya. Dan ini sempat adanya dividen. Jadi ada gap di sini di harga Rp. 815. Ada gap di sana. Seharusnya bisa ditutupi terlebih dahulu. Dan masih bisa diangkat naik untuk BGTM. Sebenarnya seperti itu. Kurang lebih 3%. Tapi untuk lebih maksimal lagi, kita coba hitung dari Fibonacci Retracement. Yang mau beli bisa lah. Nanti di Rp. 765 hingga Rp. 775 itu bisa entry. Nanti targetnya tetap di Rp. 820 untuk menutupi gap-nya. Untuk BGTM so far ya segitu dulu. Ini sambil nunggu momentum stok hasinya. Kemungkinan di Rp. 765 hingga Rp. 775 bisa terjadinya turning point. Lanjut di sini ada saham BGTM. KNKP. Untuk KNKP, sementara masih di sana-sana saja. Masih sideways kalau saya bilang. Masih berat. Fiatannya itu seperti masih berat. Karena turunnya juga cukup dalam. Tapi sideways-nya pun juga cukup lama. Kita pantau dulu. Karena saya juga hanya bisa nge-review ya. Kalau saya mengendalikan harga pun ya nggak bisa. Untuk KNKP supportnya di Rp. 7,325 hingga Rp. 7,550. Kalau yang mau entry sih bisa tunggu di kota kunggu ya. Untuk resistenya tetap di Rp. 8200 hingga Rp. 8,725. Ini sempat reject juga. Untuk KNKP ya tunggu saja di kota kunggu di bawah ini ya. Rp. 7,550. Sekalian nunggu stokastiknya. Kita lanjut. Di sini ada saham BP. Ada BP. Di sini ada saham UVCR. BCR closing di harga Rp. 2,10 dengan persentase 0,94%. Untuk UVCR area supportnya di Rp. 206. Untuk resistenya di Rp. 226. Sementara ya masih ranging-ranging di sana saja. Tapi nggak baik kalau ini di hold ya. Saya nggak seberapa tertarik untuk hold. Kalau saya jadi investor. Saya nggak tertarik untuk UVCR. Karena kan pergerakannya masih turun. Dan ini juga sempat side twist. Rp. 206 hingga Rp. 226. Ini mau mengharapkan apa? Ini mau mengharapkan apa? Dia mau naik sampai Rp. 1000? Bisa. Susah. Jadi ya BCR kan termasuk gorengan. Kalau gorengan sih jangan terlalu di hold lama ya. Apalagi volumenya masih belum volatil. Oke. Lanjut di sini ada saham MEDC. Oke untuk Medco ya. Nah kan. Nih lihat ya. Medco closingnya di Rp. 5,60 dengan persentase min 0,88%. Dilihat di sini bahwa stokastiknya menunjukkan adanya perlawanan harga. Tadi kan sempat dibawa turun tuh di Rp. 5,40. Tapi ya close-nya menguat kembali di Rp. 5,60. Ini MEDCO ya stokastiknya ada perlawanan harga. Tepat di area demand-nya. Kalau saya bilang sih besok ada potensi untuk naik ya. Setidaknya di Rp. 5,80 ini masih possible. Jadi untuk MEDCO ya kalau mau lebih dapat harga yang lebih murah ya tunggu saja di kisaran harga Rp. 500 hingga Rp. 5,20 ini bisa entry. Kita coba cek dari weekly. Tapi weekly chart stokastiknya masih mengarah turun ya. Jadi ya bisa tag token ya kalau mau ya. Tapi kalau di hold untuk jangka waktu yang lumayan lama jangan dulu. Kita lanjut di sini ada saham FNI. Sekarang bingung ya. Sekarang bingung. Kapan hari sudah saya bilang ini sudah kena take profit. Belum di cut. Belum diambil profit-nya. Sekarang waktunya konsolidate baru. Tanya-tanya FNI bagaimana. Ya sebentar. Untuk FNI tadi Rp. 402 hingga Rp. 414 untuk area support kuatnya. Untuk resistance kuatnya di Rp. 468 ya. Untuk middle point di Rp. 440. Ingat kita sudah taking profit di Rp. 440. Kita lanjut. Ya di sini ada saham BMAS. Untuk BMAS ya sementara masih sideways dulu. Harini closing Rp. 710. Ya supportnya di Rp. 695 hingga Rp. 740. Sementara masih sideways dulu. Masih ranging-ranging. Tapi syarat trend besar. Ini masih beris dan belum ada indikasi. Akan terjadinya reversal trend ya seperti itu. Untuk BMAS sementara ya yang mentek tokan bisa beli di Rp. 695. Nanti jual di Rp. 730, Rp. 740. Di area sana bisa diatur sendiri. Tapi ya ini ingat ya. Ini fasenya sideways. Kita lanjut. Di sini ada saham Aces. Untuk Aces tadi juga sempat retest di area-area season yang sudah saya buatkan. Di harga Rp. 1.060. Dan memang closing-nya melemah kembali sesuai dengan harga opening Rp. 1.025. Ingat ya untuk Aces area supportnya di Rp. 955 hingga Rp. 1.000. Ini juga sempat retest di area demand. Lalu naik ke area resistance yang sudah saya buatkan. Tepat sekali tadi naik di harga Rp. 1.060. Either kalau besok Aces berhasil tumbuh Rp. 1.060. Ya berarti next lanjut ke Rp. 1.110. Tapi kalau dia malah koreksi ya koreksinya lebih dalam ya nanti. Jadi karena momentum stok asingnya juga seperti itu. Untuk Aces bisa lebih diperhatikan. Kita lanjut. Di sini ada SSMS. Untuk SSMS hari ini terkoreksi lagi. Dengan dorongan dari stok asing momentum yang juga mengatakan demikian. Dead cross ya hari ini. Koreksi minus 4 persen cukup banyak ya untuk SSMS. Area support kuatnya di Rp. 1.105. Dan ini juga berhasil ditembus. Kalau memang ini ditembus ada potensi untuk turun lagi ke Rp. 1.045. Tapi kita lihat saja apakah besok closing-nya masih di bawah Rp. 1.105. Atau memang sudah berhasil menembus naik ke atas. Kalau memang masih di bawah ya ada potensi turun ke Rp. 1.045. Tapi kalau dia memang masih bisa menguat dan harga closing-nya di atas Rp. 1.105. Berarti ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga. Lanjut di sini ada SSMS MLPL. Untuk MLPL closing di Rp. 2.52 dengan persentase 0.79 persen. Sementara waktu untuk MLPL are support-nya di Rp. 224. Kalau memang dia masih bisa bertahan di atas Rp. 224 dan reject atas closing-nya masih bisa bertahan dan tidak di bawah Rp. 224 ini ada potensi untuk naik lagi setidaknya di Rp. 336. Karena juga sudah turun cukup banyak seharusnya naiknya juga harus banyak. Jadi untuk MLPL mungkin segitu dulu. Ini juga sudah rutin membuat higher low. Oke, kita lanjut di sini ada saham JPFA. Untuk JPFA closing di Rp. 16.65 dengan persentase plus 1.83 persen. Sementara juga ini stok hasilnya juga menolak untuk dead cross dan masih naik ke atas untuk memuntungnya cukup bagus ya untuk JPFA. Ada potensi untuk besok hari Kamis. Ada potensi untuk lanjut naik lagi di area Rp. 1.690 atau Rp. 1.705 di area sanaan. Yang mau take profit ya bisa take profit. Dan untuk area support-nya di harga Rp. 16.20 untuk JPFA. Kita lanjut di sini ada saham SLIS. Untuk SLIS ini closing di Rp. 436 dengan persentase min 6.84 persen. Sementara juga untuk SLIS ini secara teknikal susah ya kalau mau di analisa. Tadi juga sempat naik sih di harga Rp. 5.16 tapi ya closingnya ya turun ke lagi. Tadi juga sempat naik berapa persen? 9 persen loh ya tadi ya. Seharusnya bisa exit tapi ya Rp lagi mau gimana? Kalau teman-teman belum punya ya syukur. Loksilis ya perhatikan saja rata-ratanya Rp. 457 dan Rp. 465 banyak yang distribusinya ada IN. Paling banyak Rp. 4,8 M hari ini. Kita lanjut di sini ada saham IPPE. IPPE closing di Rp. 399 dengan persentase min 6.16 persen. Sementara juga untuk IPPE masih ya menuju area support di Rp. 372. Untuk resistenya di Rp. 460 hingga Rp. 492 ya. Ini masih ada potensi untuk koreksi menuju area supportnya. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya ya untuk IPPE. Perhatikan di sini ZP. Wow, di sini ada akumulasi besar-besaran nih. dari Rp. 396. Tapi yang distribusi juga ada YP. Ini kemungkinan ya tukar barang lah kurang lebih. Ada YP, ada. Perhatikan ya ini broker summary-nya yang penting daripada teknikal ya. Kita lanjut di sini ada saham GITS. GITS hari ini naik ya cukup besar. Secara teknikal nggak seberapa efisien. Kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Untuk GITS. GITS yang ngakum ya ada CP, BC, YG ini ya kecil-kecil ya. Distribusi ada GR dan CC. Perhatikan dulu untuk broker summary-nya. Karena kalau seperti ini ya perhatikan ya rata-rata kalian ini masih di bawah average atau sudah di atas average broker ini. Jadi untuk GITS mungkin segitu dahulu. Perhatikan broker summary-nya. Kita lanjut pada saham ESTA. Untuk ESTA hari ini juga naik ya. Sudah 2 hari naik untuk ESTA. Closing di 4.2 ini. Tapi nggak liquid ya kalau saya bilang ESTA ini. Karena juga saya pernah iseng untuk coba masuk di ESTA. ESTA tuh ya nggak liquid ini. Yang 4.2.3, 4.4.1. Saya nggak seberapa suggest untuk ESTA. Karena yang nggak liquid ya. Kalau bisa exit ya bagus. Tapi mau exit itu susah. Karena nggak liquid. Jadi untuk ESTA mungkin segitu dulu. 4.2.3 ya rata-rata XC hari ini. Oke mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.